Persoalan gas melon alias gas LPG 3 kg terus menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, khususnya di kota Samarinda. Terlebih sebentar lagi hari raya idul ada, aktivitas memasak masyarakat tentu akan mengalami peningkatan. Kelangkaan gas melon pun semakin dikhawatirkan, apalagi harga pertabungnya ditaksir dua kali lipat dari harga eceran tertinggi HIT. Terkait fenomena itu, pemerintah kota pengkot Samarinda akan memberlakukan kartu pembelian gas melon. Kartu pembelian gas melon itu diperuntukkan bagi keluarga miskin. Data penerima akan terus diperbaharui secara berkala untuk memastikan akurasinya. Pemberlakuan kartu pembelian gas melon itu lantas menuai respons beragam dari masyarakat Samarinda. Beberapa warga menyambut baik kebijakan ini dengan harapan dapat mengatasi kelangkaan gas melon dan menstabilkan harga. Seperti yang diungkapkan Diana, warga telurahan Masjid Samarinda seberang. Antusiasme masyarakat terhadap program kartu pembelian gas LPG 3 kg di Samarinda mulai terlihat. Namun, di sisi lain, masih ada keraguan dan kekhawatiran terkait kelancaran implementasinya. Sementara itu, Ria, salah satu warga telurahan Air Putih, mengungkapkan keraguannya kekhawatiran Ria bersumber dari pengalamannya saat membeli gas melon tanpa kartu. Ria berharap sosialisasi program ini lebih gencar agar masyarakat, terutama para pedagang kecil, dapat memahami mekanismenya dengan jelas. Mengenai respons beragam itu, Dinas Perdagangan Disda Kota Samarinda mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memastikan semua pihak memahami program kartu gas melon. Kepala Disda Samarinda, Marna Bas Patirui memastikan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengundang masyarakat untuk mensosialisasikan program kartu pembelian gas melon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.